Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah bagi hari ini kita setelah beberapa bulan ini Alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah SWT Bagi hari ini saya ingin merenungi surah Al-Fajr yang sering kita bahas Tetapi semoga pembahasan kita ini bisa dapat sesuatu yang baru lagi Karena sekali lagi Quran itu tidak akan pernah habis Untuk kita gali, untuk kita datapuri Karena selalu akan memercikkan pemahaman-pemahaman baru lagi Yang tidak akan pernah memberikan kita kesenangan cipratan hikmahnya yang begitu indahnya Bismillahirrahmanirrahim Kita membahas surah Al-Fajr Bismillahirrahmanirrahim Surah ini dibuka dengan empat sumpah Yang pertama Al-Fajr Yang kedua Al-Fajr Yang ketiga Al-Fajr Assalamualah Al-Fajr The Hijr itu kalau saya cerita terjemahkan People of the Rock Karena Hijr itu batu yang besar Apa maksudnya Al-Quran Al-Gharim? Saya mulai dulu dari makna The Hijr dulu ya Baru kita masuk ke sumpahnya Dalam Islam Akal itu dihadap-hadapkan dengan nafsu Akal dari kata akala artinya mengikat Kenapa kok diartikan mengikat? Karena fungsinya dia mengikat nafsu Pertanyaannya kenapa pesan nafsu harus diikat? Karena nafsu tidak pernah punya batasannya Sesuatu yang tidak punya batas Dia harus dibatasi Atau dia harus diikat Kalau bahasa literalnya Karena nafsu itu Bawaan dari jasad kita Karena kita hidup di dunia Allah ngasih kita nafsu Dari mata kita, telinga kita Perut kita, di bawah perut kita Semualah Tubuh kita ini ada nafsunya Dan nafsu itu tidak pernah habis Dan tidak pernah berhenti Kecuali kita mati Makanya Rasulullah SAW menyatakan Hatta kita ini dikasih dua buget emas Masih mensah ketiga Ya tak? Bagi yang sudah punya istri empat Maunya kalau bisa bikin sembilan Bagi yang sembilan Dan seterusnya Dan seterusnya Tidak ada orang itu Maunya puas Nafsu itu kalau puas Berarti bukan nafsu Karena nafsu tidak akan ada berhenti Pertanyaannya Ustaz Kalau nafsu itu tidak ada berhentinya Dia terus minta Kenapa Allah menciptakan Sesuatu yang negatif? Dunia ini Kita dijadikan holifah Maunya untuk kita minis Dia mestinya kita minis Tambah baik, tambah baik, tambah baik Nah nafsu itu Membuat kita menjadi inovatif Dan produktif Kenapa? Karena kita tidak pernah puas Jenengan kalau tidak pernah puas Akan berusaha untuk menciptakan Sesuatu yang baru lagi Nah itu sebab nafsu sebenarnya Coba jenengan Pulau Puasa pun Tidak ada Agia Tidak akan pernah ada Avanza Tidak akan pernah ada Innova Tidak akan pernah yang lain Pulau pun Alhamdulillah Tidak ada jarang Wadun kepingin Wadun kepingin wadun diantian Yang mandek wadun Tidak akan ada Bayangkan Sudah ada pecel Wadun Wadun pecel Wadun rokok Wadun pecel Wadun belitar Wadun pelacar Dan itu beda-beda Semuanya Karena untuk memenuhi rasa Tis kita ini Dan kita masih kurang terus Masya Allah Kalau kita pikirkan ya Karena itu Karena nafsu itu tidak pernah puas Orang terus meng-create sesuatu Meng-create sesuatu Bikin sesuatu Sehingga dunia ini Makin makmur Nah jadi Kalau dari situ Nafsu penting Wadun-wadun nafsu Wadun sakit perang kita Monggo Badi nyuduk dulu Monggo Gak bisa Kita harus punya nafsu Orang gak menikah Kalau gak ada nafsu Nah nafsu penting Cuman Kalau nafsu tidak dibatasi Dia eksesif Ya Nanti seperti Al-Quran Umban jama Akla lama Itu semuanya Karena nafsunya eksesif Gitu Karena nafsunya terus Nah Fungsi akal itu Adalah mengikat nafsu Sehingga Menarik Orang yang pintar itu Dalam Agama kita Disebut dengan Na'akil Kenapa? Karena dia bisa mengikat Nafsunya Lawannya adalah Jahil Jahil berarti apa? Orang yang tidak bisa Mengikat nafsunya Jahil bukan orang yang IQ-nya bodoh Gak lulus kuliah Bukan itu Orang jahil itu Dalam agama kita Makanya Kalau kita perhatikan Abu Jahal Jenius orangnya Walid bin Mughira Jenius orangnya Semua orang Orang Apa namanya Madinah saat itu Orang Mekah saat itu Banyak yang pintar-pintar Mereka bisa Bikin Muallakat Syair-syair yang Menang tiap minggu Digantungkan di Kaabah Tanda bahwa mereka ini Orang-orang jenius Dan sampai sekarang Kalau kita baca Indah-indah Puisinya Dan itu Orang jenius Kenapa Quran menyebut Kenapa Islam menyebut Zaman jahiliyah Karena kehidupan Sosialnya Masyarakatnya Diatur oleh Napsu para elitnya Napsunya Abu Jahal Napsunya Walid bin Mughira Jenius orang mau dipikirkan Indonesia kira-kira Ini Negara kita ini Sekarang lebih banyak Diatur oleh Napsu para elit Sudah jadi Madinatul Mudawaroh Atau jadi Jahiliyah Kalau kita pikirkan Jangan pikirkan Kalau Indonesia ini Lebih banyak Diatur oleh Napsunya para Oligardi Pala elit politik Sebenarnya Jahiliyah Kalau negara itu Diatur oleh Akal sehat Oleh Hadi Nurani Katakanlah Saya tidak mau menyebut Dengan Madinat Munawaroh Yang diatur dengan Tatanan Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Makanya Kenapa Jahiliyah Itu begitu Karena itu Quran menyatakan Lihat Di Quran Ada menarik Ketika Bani Israel Itu Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyembeles Sampai petina Lihat jawabannya Wa idhqala Musa Liqaumihi Innallaha Ya'murukum Antadzbahhu Baqarah Perhatikan kalimatnya Ini ada Ada dua Kisahnya Satu Berkenaan Dengan Orang Yang Punya paman Sangat kaya raya Dan Dia punya Keponakan Satu-satunya Yang dia akan Jadi adi waris Beberapa Keponakan Bukan satu-satunya Cuman Pamannya Tidak mati-mati Terus Rundingan Wang Loro Ini Kok jel suwe Ini paman mati Kapan Mari Sido Jadi Akhirnya Dia berpikir Ayolah Dipatih Ini mari Dan dirancanglah Strategi Untuk membunuh Pamannya Biar dia dapat Warisan Yang menarik Dua Kampung ini Misalnya RT1 Dengan RT2 Ini Itu saling Kalau sekarang Kayak perumahan Dikasih pagar penutup Jadi kalau sudah malam Ditutup Tidak ada Tidak akan ada Orang akses Ke sana Sudah ditutup Dia pinter Namanya orang bikin Dosa itu kan Dirancang bagus sekali Kata dia Kita bunuh Nanti Begitu dia Membuka pintu Tukang pintunya Tidak tahu Kita lemparkan Mayat ke sana Sehingga Tidak bisa Tidak Berarti yang membunuh Adalah orang di dalam sana Karena buktinya Mayat ada di Perumahan si Mana lah Dan seterusnya Benar Karena Tradisi mereka itu Kalau sudah Malam Dilihat Tidak ada orang lagi Baru mereka tutup Dan tidak dibuka Kecuali subuh Lui pagi Benar begitu dibuka Tukang kuncinya Katakan satpamnya Sudah tidak melihat apa-apa Lupa dia Jalan Ditaruh lah Mayatnya Dia lari Begitu agak siang Datanglah RT sebelahnya Ini pamanku Berarti kalian yang membunuh Wah Ramai mereka datang Kedak berusaha Riwayat yang pertama Kalau menurut Imam Menurut As-Sudi Riwayatnya tidak begitu Ini ada orang miskin Keponakannya miskin Pamannya kaya raya Dan punya Anak perempuan yang cantik Jomblo ini Terpikat sama si gadis ini Dia datang ke pamannya Minta dinikahkan Pamannya menolak Sekaligus putrinya Tidak mau Miskin Jelek juga Tidak mau dia Yang menarik Pangkel dia pulang Dia punya rencana Aku akan bunuh Pamanku Aku akan nikahi Anaknya Aku akan ambil Hartanya Bayangin Dapat nikah Jadi yang tak bunuh Donyonita JP Anakita kawini Dan terjadilah Kemudian dibunuh Singkat cerita Bikin plot lagi Yang berbeda Kalau dia Ngajak pamannya Berdagang Di perjalanan Ditusuk Mati Besoknya dia Bikin Apa Kowar-kowar Kalau pamannya Sudah meninggal dunia Dan seterusnya Datang ke Nabi Musa Turun ayat ini Kalau kita perjadikan Itu kan tentang Apa Tentang orang Tidak bisa menjaga Napsunya Eksesif semuanya Yang satu Karena kecintaan Terhadap dunia Yang satu Karena Keblosok Kedalam libido Seksual Dan itu Bahayanya Napsu Kalau tidak dibatasi Orang itu Kalau cemburu Apapun Dia lakuin Suaminya Bisa digorok Kalau orang cemburu Ini sama Orang kalau Terlampau cinta Juga begitu Orang tuanya Bisa dibunuh Dan seterusnya Kita melihat Ngeri Napsu itu Kalau tidak dibatasi Karena itu Lihat Kalimatnya menarik Begitu Allah Memerintahkan Kepada Allah Kasih Petunjuk Pada Nabi Musa Wahyu Kalimatnya menarik Lihat Kalimatnya Innalaha Ya'murukum Antadbahu Baqarah Mestinya Dimana-mana Di dalam Al-Quran itu Kalau Nabi Ditanyain Oleh umatnya Jawabannya Tidak perlu Ditegaskan lagi Allah Memerintahkan Kamu Begini Ya langsung Contoh Ya se'alu Naga'adil Anfal Mereka bertanya Tentang Anfal Jawabannya Dan dijelaskan Allah Menjelaskan Kepada kamu Al-Anfal Adalah Tidak begitu Langsung Kulil Anfal Kulillah Misalnya Tidak dijelaskan Menurut Allah Al-Mahid Adalah Tidak perlu Langsung Kul huwa Adah Mereka bertanya Tentang bulan Sabit Jawabannya Allah Menyatakan Tidak gitu Langsung Katakan Muhammad Dia adalah Ayat ini menarik Mereka bertanya Kepada Nabi Musa Jawabannya Bukan begini Sembah 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 Sembelih Sapi Jawabannya Sesungguhnya Allah Memerintahkan Kepada kalian Untuk menyembelih Sapi Sekarang pikirkan Kenapa Kau dikasih Inna Allah Hayat Murukum Karena mereka Ini tipis Keyakinannya Kepada Nabi Musa Mereka itu Meragukan Nabi Musa Bener tak Nabi Sampai Nabi Musa itu Seakan-akan Di ayat ini Harus menjelaskan Ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merintahkan Sama kamu Ini Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Namanya Nabi Mestinya Kalau Nabi Menyatakan Sifatnya Orang Mumin Itu Begitu Tapi Kakak Kelas kita Ini Orang Kakak Kelas kita Dulu Dia menarik Dia Menyatakan Harus Ditegaskan Sesungguhnya Masih dikasih Inna Kenapa Kau dikasih Inna Untuk Menghilangkan Diizalat Untuk Menghilangkan Keraguan Dan dia Tidak ragu Sungguh Allah Merintahkan Kamu Pertanyaannya Cipah Kalau ada Seorang Nabi Ngomongnya Masih Ditambahi Sesungguhnya Allah Merintahkan Kamu Mestinya Jawabannya Langsung Kho Khusi Allah Merintahkan Kamu Gini Siap Langsung Ngonten Mestinya Polisi Siap Dan Masa Ngonten Ini Masya Allah Lihat Sudah Diomong Gitu Kurang Ajar Badi Israel Ngomongnya Begini Atat Takhiduna Wuzua Coba Musa Apakah Kamu Menjadikan Kami Ini Ejek Ejek Kan Lihat Seperti Orang Yang Menyatakan Jedengan Ngomong Tengah Bapak Aku Hian Masya Allah Lihat Akhirnya Kita Ini Kalau Melihat Ada Orang Yang Kita Sesuatu Yang Kita Ngeri Sesuatu Yang Kita Ingin Jauhi Sesuatu Yang Ingin Kita Nggak Masuk Kedalamnya Namanya Istiadah Karena Kita Takut Yang Ada Keburukan Makanya Lihat Istiadah Nabi Musa Kalimatnya Jahil Sekarang Lihat Kontrasnya Tadi Masalah Siapa Ini Orang Tidak Bisa Mengendalikan Nabi Musa Aku Berlindung Ya Allah Dari Menjadi Bagian Dari Orang Yang Jahil Yang Memperturutkan Napsunya Kayak Uang Makanya Minal Jahilin Kalimatnya Karena Itu Tadi Akil Sama Jahil Akil Sama Jahil Kan Kita Juga Begitu Kalau Kita Takut Terhadap Sesuatu Maka Kita Melakukan Istiadah Ya Allah Aku Mohon Perlindungan Dari Ilmu Yang Nggak Manfaat Dari Hati Yang Nggak Bisa Khusuk Kemana Saya Khusuk Tunduk Patuk Kepadamu Ya Allah Dari Diri Yang Nggak Pernah Kenyang Napsu Saya Terus Nggak Pernah Penuh Maunya Kurang Terus Saya Minta Perlindungan Ya Allah Dari Doa Yang Nggak Pernah Kau Jawab Karena Kita Takut Kita Doa Allah 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 Inni Auzubika Min Ya Ilmin La Yang Fa Wa Min Qulbin La Taqsya Wa Min Nafsin La Tashba Wa Min Duain La Yustajabul Laha Kenapa Karena Istiadah Nabi Musa Nabi Musa Ngelihat orang kayak begitu Dia Istiadah Beliau Auzubikan Akuna Minal Jahilina Sekarang Dari Makna Akal Itu Quran Menggunakan Istilah Di Hijr Untuk Gambaran Kalau Akalnya Itu Sangat Pinter Maka Dilukiskan Seperti Batu Yang Sangat Besar Sehingga Nafsu Nggak Bisa Terobos Dia Terikat Sudah Nafsunya Nah Itu Bahasa Al-Quran Di Hijr Kata Allah Ini Gaya Bahasa Al-Quran Tentu Saja Makanya Kita Harus Memaknainya Dari Cara Bagaimana Gaya Al-Quran Menggambarkan Orang Yang Pinter Kalau Jangan Punya Anak Buat Muhammad Zihijr Yang Mata Nopo Nopo Waduh Ini Kepala Batu Jadi Sekarang Kita Lihat Kosam Mari Semua Kita Tertarik Kalau Ada Kosam Kita Ini Harus Melihat Kosam Ini Dengan Statementnya Disuruh Ini Gak ada Statementnya Gini Saya meloncat Meloncat Gini Kalau Kita Mendapati Kosam Rumusnya Adalah Harus Kita Hubungkan Antara Yang Disumpahkan Sama Alat Yang Dipakai Untuk Bersumpah Saya Kasih Contoh Misalnya Misalnya Wal Asr Innal Insana Lafi Fusr Wal Asr Itu Namanya Muk Sambih Kita Bersumpah Dengan Apa Demi Waktu Asar Atau Demi Masa Statementnya Innal Insana Lafi Fusr Sungguh Manusia Berada Dalam Kerugian Cara Kita Memahami Sumpah Dalam Al-Quran Harus Dihubungkan Antara Muksam B Sama Muksam Alehnya Harus Ketemu Kalau Tidak Ketemu Tidak Bisa Apresiasi Maka Kalau Gampangnya Ini Contoh Sederhana Seperti Al-Asr Apa Maksudnya Demi Waktu Sama Sungguh Manusia Dalam Kerugian Harus Kita Kaitkan Contoh Misalnya Tidak Ada Yang Orang Manusia Di Dunia Ini Merasa Tidak Rugi Kecuali Waktu Yang Lain Kita Mungkin Masih Ada Yang Rugi Ada Yang Tidak Rugi Contoh Saya Rugi Menikah Dengan Kamu Rugi Dua Tapi Jenengan Orang Yang Lain Mungkin Saya Alhamdulillah Menikah Dengan Dia Tidak Rugi Saya Rugi Beli Rumah Di Gresik Ada Menyatakan Kulau Tidak Rugi Beli Rumah Di Gresik Masing Masing Kita Berbeda Tapi Lewat Semua Orang Pasti Merasa Rugi Bangun Nya Jam Sengah Empat Benis Dah Jutan Dada Kok Tanggih Jam Menem Rugi Sekarang Kita Ngaji Merasa Rugi Kita Merasa Rugi Semua Kita Merasa Rugi Bahkan Nanti Kalau Kita Masuk Raka Yang Paling Kita Cemas Kan ada Kerugian Itu Ya Allah Tolong Ya Allah Kembalikan Saya Ya Allah Satu Hari Ya Allah Kedulia Karena Waktu Itu Rugi Makanya Allah Bersumpah Dengan Bukti Bahwa Kita Ini Berada Dalam Kerugian Demi Waktu Nah Sekarang Mari Kita Lihat Sumpah Ini Sumpah Ada Empat Tetapi Ininya Tidak Dilihatin Oleh Allah Karena Sudah Terlampau Cetau Weleh Makanya Kita Harus Mencari Kalau Sesuatu Itu Sudah Jelas Tidak Perlu Diungkapkan Oke Mari Kita Lihat Sumpah Nye Wal Fajr Demi Fajar Fajar Adalah Pertama Kali Masuknya Pagi Jadi Kini Fajar Itu Memecah Makanya Kenapa Disebut Fajar Karena Langit Yang Gelap Bulita Itu Kemudian Begitu Ada Cahaya Yang Memecah Gelap Itu Sehingga Seperti 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 Kayak Ada Apa Ya Cahaya Putih Yang Membelah Kegelapan Itu Makanya Disebut Dengan Fajar Ya Dari Situ Diambil Kata Fajar Itu Karena Dia Membelah Itu Oke Pagi 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 Macem Ada Fajar Ada Subuh Ada Duhah Dan Semuanya Dipakai Sumpah Oleh Allah Yang Ini Fajar Nanti Harus Kita Fikirkan Kenapa Fajar Yang Dipakai Untuk Sumpah Satu Dan Malam Yang Sepuluh Mumet Lagi Karbeopo Dan Malam Yang Sepuluh Ini Dan Kalimatnya Tidak Dispesifikasi Oleh Allah Dibikin Nakiroh Malam Yang Sepuluh Tidak Tau Apa Ini Malam Sepuluh Minimal Para Hulamah Kalau Saya Sederhanakan Ada Tiga Pendapat Paling Besar Satu Sepuluh Ini Dikaitin Dengan Sepuluh Awal Bulan Dulhijjah Yang Biasanya Dipakai Untuk Orang Haji Ya Satu Sampai Sepuluh Bulan Dulhijjah Oke Yang Pertama Yang Kedua Sepuluh Akhir Ramadhan Karena Istimewa Dua-duanya Sepuluh Awal Dulhijjah Sepuluh Akhir Ramadhan Yang Ketiga Tidak Tidak Ditertukan Bulannya Sepuluh Awal Setiap Bulan Atau Sepuluh Akhir Bulan Apapun Yang Ketiga Sekarang Wasyaf'i Walwater Wasyaf'i Genap Walwater Ganjil Kalau jenengan Mengaitkan Kepada Sepuluh Dulhijjah Berarti Yang Syaf'i Adalah Dikini Para Mufassir Begini Syaf'i Berarti Kapan Syaf'i Yang pertama Adalah Yaumun Nahar Karena Yaumun Nahar Tanggal Sepuluh Berarti Wetirnya Yaumun Arafah Karena Arafah Tanggal Sembilan Atau Ada yang Mengartikan Wasyaf'inya Adalah Kalau Nafar Awal Karena Tanggal 12 Kalau Walwater Tanggal 13 Karena Ganjilan Genap Oke Kalau Dikaitin Sama Dulhijjah Kalau Dikaitin Sama Ramadan Berarti Ganjil Genapnya Karena Yang Ganjil 21 23 25 Peluang Untuk Naila Tulqadar Yang Genap Dan Seterusnya Yang Kalau Dikaitin Ke Yang Umum Berarti Ya Setiap Bulan Itu Tidak Jelas Bulan Itu Ada Yang 29 Ada 30 Semua Itu Boleh Di dalam Taksir Oke Atau Bahkan Ada ulama' Yang Menyatakan Wasyaf'i Makhluk Walwiter Allah Karena Semua Makhluk Nga Tidak Meng Putuh Yang Selalu Temer Banget Ada Bumi Ada Hitam Ada kid Semuanya Tidak Ada Yang Sempurna Kecuali Dia Disatukan Sama Lawannya Itu Maka Dia Menjadi Sempurna Kecuali Allah Yang Tidak Butuh Siapapun Karena Itu Al-huter Dan malam ketika perlahan-lahan dia hilang, bergerak seperti Israq Mirat itu, bergerak di malam hari. Malam itu bergerak, begitu malam habis, namanya fajar. Tuh pertanyaannya kemudian, Sumpah ini, kenapa Allah bersumpah dengan empat ini? Dan untuk apa bersumpah dengan empat ini? Ini mumet, menurut saya penjelasan yang baik, ada dua tafsir yang saya sukai, yang menurut saya ini paling logis untuk melihat hubungannya. Nomor satu, punya Hasan Islahi, Tadaburul Quran itu menarik. Beliau mengaitkan kepada yaumul kiamat. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat. Jadi empat ini harus kita kaitin ke hari kiamat. Itu maksudnya. Wal fajar itu gambaran dari hari kiamat. Fajar baru kehidupan. Karena hidup di dunia digambarkan seperti malam hari. Sebentar lagi mau hilang, kemudian masuklah fajar baru kehidupan. Yaitu yaumul kiamat. Wal fajar demi fajar, yaitu fajar ketika muncul nanti hari kiamat. Sudah tidak ada malam ini. Yang menarik ini, kenapa kok dimulai dari malam? Ya, karena dalam lunar kalender, hari itu dimulai dari malam. Pergantian malam itu kan dari Maghrib. Langsung malam itu. Jadi asumsinya hari itu ya dari malam, kemudian ke pagi, siang, dan seterusnya itu. Kalau pakai cahaya matahari kan boten. Kalau kalender matahari jam 12 malam baru ganti hari. Kalau kita pakai rempulan boten, Maghrib kita ganti hari. Sehingga gambarannya memang malam dulu, baru setelah itu pagi. Nah, Quran itu menggambarkan hidup di dunia itu seakan-akan hanya sepenggal malam ini. Dari Maghrib ke subuh, itu itulah hidup. Dan Allah bersumpah wal fajar. Demi fajar kehidupan yang baru. Walayalin asyar itu gambaran dari bergeraknya malam hari itu. Seperti dari tanggal 1 ke 10. Misalnya dari tanggal 1 ke 10 itu kan dari hilal mau menuju ke Purnama. Nanti begitu sudah Purnama, 10 terakhir dia mau bergerak lagi menjadi hilang, jadi hilal kecil. Dan berakhirlah satu bulan itu. Untuk menggambarkan apa, kita ini disuruh melihat bulan. Dia bergerak. Bulan itu dari bunterser nanti hilang. Dari hilang terus muncul, muncul lagi untuk menunjukkan apa. Semuanya sudah ada waktunya. Nanti kehidupan malam itu, kehidupanmu itu maksudnya, ada pergerakannya nanti. Dan itu pasti berujung dengan akhir. Kata Allah s.w.t. Walayalin asyar. Yang ketiga, Kalau dihubungan ke Yawmul Giamah, bahwa kita tidak pernah tahu kapan kematiannya itu. Sebagaimana kita tidak tahu bulan itu apakah 29 atau 30. Seperti halnya, orang rebutan kapan ini hari, hari raya. Satu, sawal ini kapan sih? Kita selalu tukaran. Songolikur obatulung polo, songolikur obatulung polo, dan seterusnya. Dan terakhir, Walayalin asyar berarti dihubungan dengan apa? Kehidupan kita seperti malam yang akan bergerak perlahan-perlahan. Dan pasti nanti akan berakhir dengan fajar kehidupan yang baru, yaitu Yawmul Giamah. Itu makna yang pertama. Jadi Allah bersumpah dengan seakan-akan atau menyatakan, Hidupmu itu pendek sekali. Sebagaimana berlalunya satu malam itu. Dan sebagaimana malam dia bergerak pasti. Ya, dari Maghrib Keisya, dari Keisya ke jam 12. Tinggal sebentar lagi, setelah itu muncul fajar. Dan itu kehidupan baru buat kamu selama-lamanya. Karena habis itu gak ada malam lagi. Karena itu sebut dengan Yawmul Qiyamah. Bukan Laylatul Qiyamah. Itu maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, Sumpahnya dikaitin dengan peristiwa haji. Yang intinya, Orang itu kalau haji, Sebenarnya dia berusaha untuk mendapatkan dirinya yang mutmainah. Karena selama ini sudah gak karu-karuan hidupnya. Dikuasai nafsunya, Dikuasai amarohnya. Kalau bahasa Quran itu kan, Pribadi orang itu kan ada tiga saja. Pribadi yang amaroh, Pribadi yang lawamah, Pribadi yang mutmainah. Lagi itu tuh. Yang mutmainah masuk surga nanti. Yang dua ini tidak. Yang amaroh sama yang lawamah. Yang amaroh, Ammaroh. Yang memerintahkan terus-menerus. Siapa yang memerintahkan? Nafsunya. Ini gambaran orang yang dipuasai oleh nafsunya. Dia diperintah terus. Suruh jalanin terus. Suruh maksiat terus. Suruh maksiat terus. Kalau orang itu akalnya kalah, Hatinya kalah dengan nafsunya, Pribadinya disebut nafsun ammaroh. Contohnya siapa? Zulaykhaw. Kalah dia dengan nafsunya. Sehingga goda Yusuf, Kata Al-Quranul Garim, Di otaknya Zulaykhaw itu, Muncul terus. Yusuf, 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 Yusuf. Gitu terus. Sehingga akhirnya digoda lah Yusuf itu. Makanya dikenal dengan Nafsun ammaroh. Wama uberrihu nafsinan nafsalah ammarotun. Katanya Nabi Yusuf atau katanya Zulaykhaw. Yang kedua, Nafsun lawwamah. Lawwamah itu, Akalnya sesekali sudah bisa mengikat. Tapi kalah mana? Kadang bisa mengikat lagi, kalah lagi. Sehingga dia mencercah terus. Namanya lawwamah. Lawwam seperti ammar, Yang merintah terus-menerus. Lawwam, mencercah terus-menerus. Lauksimu bin nafsil lawwamah. Kata Al-Quranul Garim. Kalau sudah, Kalau nafsu itu bergerak, Meletup-letup, Tapi jenengan bisa meng-cooling down. Seert, di-cooling down. Namanya, Tumak Ninah. Pribadinya disebut, Pribadinya disebut dengan, Nafsul mutmainnah. Kalau kita mendidihkan air susu, Begitu dia mau naik ke atas, Volumenya jenengan kecilin, Seert, Terus dia turun ke bawah, Seert. Nah, ini menang, ini, It's Mignan. Secara bahasa itu. Itu yang namanya, Tumak Ninah. Artinya, Dia bisa menguasai, Nafsunya, Sehingga nafsunya bisa, Tenang, Pulling down dia. Itulah yang disebut dengan, Nafsul mutmainnah. Nah, Haji, Kalau kita pikirkan, Adalah usaha orang, Untuk menemukan diri, Yang mutmainnahnya itu lagi. Kan itu dia buang semuanya. Tidak membawa hartanya, Tidak membawa semuanya, Ketika menghadap Allah. Dia kalahkan nafsunya sekarang. Kenapa? Karena maunya jadi, Nafsul mutmainnah. Kan itu Allah bersumpah, Dengan seluruh prosesi haji. Karena gambaran dari orang, Yang berusaha, Menjadikan dirinya, Menjadi nafsul mutmainnah di dunia. Jadi matching, Ayat ini dibuka, Dengan usaha manusia, Menjadi nafsul mutmainnah di dunia. Di akhir, Nanti Allah memanggil mesra, Ya Tuhan, Nafsul mutmainnah. Coba, Orang itu kalau pulang haji, Gambarannya apa sih? Kata hadis, Seperti bayi yang baru pulang kembali. Mau haji besar, Mau haji kecil lah. Sama aja. Mau umroh, Mau haji, Sama saja. Karena dia maunya, Pulang seperti bayi lagi. Kalau seperti bayi lagi, Nafsul mutmainnah. Nantan maksudnya. Dan Allah bersumpah, Dengan usaha kita, Untuk menjadikan kita ini, Nafsul mutmainnah. Maka, Fajarnya berarti kapan? Fajar yaumun nahr. Habis wukuf di arafah, Malam, Kemudian, Sepaginya Fajar, Dengan sudah layak, Disebut sebagai, Nafsul mutmainnah. Karena sekarang sudah jadi, Haja dan hajih. Karena itu disebut dengan, Wal Fajar. Layalin asyar, Adalah sepuluh, Zulhijjah ini. Mulai dari, Tarwiahnya, Mustalifahnya, Dan seterusnya. Semuanya ini. Wasyafni wal watar, Mungkin kita diminanya itu. Mau nafar awal, Atau mau nafar zani. Walayal it asyar, Dan malam, Selama prosesi, Apa namanya, Umroh atau, Haji itu, Untuk menunjukkan apa? Allah mengapresiasi, Usaha makhluk di dunia itu, Yang berusaha, Mendapatkan kembali dirinya yang, Mutma'innah. Matan maksudnya. Setidaknya itu, Ini pilihan Imam Qurtubi, Yang lebih, Memilih makna kesana. Terutama, Berbijak pada, Banyak pendapat, Yaminu Abbas, Yang lebih diarahkan ke haji. Karena itu memang, Yang paling kuat, Kalau kita lihat dari, Tafsir Bil-Maksur. Oke. Kita, Anggap selesai ya, Sumpah ini. Nah, Setelah Allah berbicara itu, Allah menyatakan, Dalam, Sumpah yang tadi itu, Ini ada, Kalau ada, Kalimat, Atau ada kata, Benda, Yang, Bentuknya, Umum, Nagiroh, Dikasih tanwin belakangnya, Fungsinya, Lita'adim. Kata Al-Quran, Empat sumpah ini, Istimewa sumpah ini. Bagi siapa? Bawa orang yang pinter, Yang mempikir, Yang merenungkan, Masya Allah, Kalau kita pikirkan. Ya. Maka, Seakan-akan Allah bersumpah, Orang itu hanya akan baik, Karena dua itu. Satu, Karena dia mikir akhirat, Ya, Mikir tadi, Nanti akan ada, Yaubul Qiyamah. Yang kedua, Dia berusaha terus, Untuk berusaha, Mengalahkan nafsunya, Sehingga dia terus-menerus, Menjadi nafsun, Mut'amah inna. Karena kalau enggak, Bahaya ini. Nanti kita lanjutin ya. Saya kira, Itu dulu untuk sumpahnya. Sekarang kita masuk. Sebelum Allah masuk, Melihat ciri kita, Ciri orang-orang yang tidak bisa mut'amah inna, Allah ngasih, Tiga kisah dulu di masa yang lalu. Gambaran dari orang yang dikuasai oleh nafsunya, Setelah itu baru nanti masuk, Ke kita semuanya, Untuk ngecek pada diri kita, Apakah kita punya karakter, Orang yang kemudian nanti akan membuat kita dikuasai oleh nafsunya. Dan enggak bisa mut'amah inna. Oke. Sekarang kita melihat tiga kisah dulu. Tiga kisah ini dipakai oleh Al-Quran, Untuk memantapkan makna ini. Setelah Allah bersumpah dengan ini semuanya, Kata Allah, Inilah tiga gambar seakan-akan. Tiga kisah ini contoh dari orang yang enggak ingat, Ya mul'amah. Tiga kisah ini adalah contoh mereka yang semakin, Menuruti jiwa ammarahnya. Dia enggak berusaha untuk melakukan mut'amah inna, Dalam keperibadiannya. Apa itu? Ada kaum Ad, Ada kaum Samud, Ada Fir'aun. Tiga disebut oleh Al-Quran. Kata Allah SWT, Yang pertama, Disebut dua suku, Atau dua komunitas, Yang mereka ini sebenarnya sama-sama bersaudara, Satu Ad sama Samud. Satu umatnya Nabi Hud, Yang satu umatnya Nabi Saleh. Kenapa disebut dua Nabi ini? Karena dua Nabi ini, Nabinya orang Arab. Yang mereka tahu persis ceritanya, Nomor satu. Yang kedua, Mereka tahu bekas-bekasnya. Bekas rumahnya, Oh disini dulu yang dihancurkan itu, Mereka tahu. Kita ini kalau meringatin orang, Kita akan nyari sesuatu yang relate dengan orang itu. Misalnya kalau orang Indonesia diceritain, Tsunami Aceh nyambung. Diceritain, Gempa Jogja nyambung. Tapi lanjutkan kalau ceritain, Misalnya tentang, Apalah, Sana orang Uzbekistan, Tidak nyambung dengan kita. Nah, Quran itu, Sesuai konteksnya, Karena itu diceritakan tentang dua kaum ini. Kata Allah, Tidakkah kamu menganalisis? Tidakkah kamu gunakan otakmu itu, Untuk merenung, Tafakkur, Memikirkan, Tentang bagaimana Allah memperlakukan dua kaum ini. Ad sama, Saluh. Kata Allah, Ad ini, Ad itu ada dua dalam Al-Quran. Ad pertama sama ad kedua. Adanil'ula sama ad as-sariah. Ini ad pertama. Ad pertama itu, Masih cucunya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh punya anak Sam, Punya anak Irom. Nah, Irom ini adalah ad pertama. Karena itu disini, Iromnya bisa jadi Badal, Atau bisa jadi Atof Bayan. Jadi, Siapa itu ad itu? Ya, Irom ini. Ini suku ad pertama kali. Masya Allah, Quran menggambarkan, Karakternya Irom ini, Zatul Imad. Imad ini, Pilar ya, Bahasa kita sekarang, Atau, Ya, Kolom Pilar. Cara, Memaknainya ada dua. Satu, Zatul Imad dikaitkan kepada postur tubuhnya. Jadi, Orangnya, Memiliki postur tubuh yang tinggi-tinggi, Koyok Pilar. Gawede, Gawaga, Besar-besar, Orang Ad itu, Nomor satu. Kenapa kok besar-besar itu? Ya, Bayangin saja, Dia bisa bikin bangunan, Yang pilarnya sangat tinggi. Saya tidak tahu, Di, Bukunya siapa, Saya lupa, Tahun 80-an, Atau 90-an, Eropa itu, Bikin foto, Di daerah Arabia Selatan, Kalau saya tidak salah, Pakai foto, Satelit atau apalah, Ngelihat ke bawah bumi itu, Dan dia mendapati, Ada pilar-pilar yang sangat besar-besar, Yang menjadi, Diperkirakan itu situs, Kota kuno, Ya, Para, Ahli Bible, Dan Quran, Menyatakan, Diperkirakan itulah yang disebut Al-Quran, Dengan, Iran. Ya, Atau, Peradabannya, Irom dulu, Allah, Karena sudah tertimbun dengan tanah, Dan tidak ada sama sekali, Tapi yang menarik adalah, Quran menyatakan, Orang yang besar-besar, Atau yang kedua, Dari Laimat adalah, Suku yang memiliki, Bangunan-bangunan, Dengan, Bila-bila yang sangat besar, Bukan itu, Mau menunjukkan apa sih, Hebatnya orang ini, Secara intelektual, Secara fisik, Dan seterusnya, Iromadzat, Dari Laimat, Yang bahkan, Belum pernah ada, Model bangunan, Masyarakat, Sehebat, Mereka ini, Iromadzatil Aiman, Allatih lam yukhla, Misluha, Filbila, Tapi lihat, Karena mereka kemudian, Meskipun sudah diberi, Dengan semua, Kenikmatan oleh Allah SWT ini, Pilar yang sangat besar, Fisik yang sangat hebat, Kepandaian semuanya ini, Justru itulah, Yang membuat mereka lupa, Untuk membuat, Kepribadi yang mutmainnah, Satu, Dan dia lupa, Terhadap, Yaumul, Akhir, Sehingga Allah menghancurkan mereka, Dikasih angin puting belium, Tornado, Delapan hari, Tujuh malam, Terus menerus, Kita bayangin, Ada tornado lima menit, Tapi hancur semuanya, Ini, Walung dino, Makanya, Hancur semuanya, Coba kamu pikirin, Si ono sisane lah, Kata Allah SWT, Masih dah, Dah lah, Habis semuanya, Itu kaum ma'an, Kaum samud, Karakternya, Kata Al-Quran, Wa samud, Daladhi inajabu, Sohra bilwat, Kaum samud, Yang bisa ngedrill, Gunung, Bukan, Anu ya, Bukan, Bikin relif di gunung, Tapi gunungnya, Dilobangi, Jabu itu, Drilling, Kalau bahasa sekarang, Kalau orang, Buar minyak bumi, Nah itu ngedrill, Gila itu, Ya kalau sekarang, Orang ngedrill, Masih masuk akal lah, Ya, Paku bumi, Centang, Centang masuk akal, Lah dulu pakai apa, Mereka, Kenapa bisa mereka, Bikin bangunan dengan cara, Membongkar batu-batu, Yang besar itu, Karena mereka, Sangat powerful, Secara fisik, Secara, Dan seterusnya, Dan itu, Quran merekam, Yang terakhir, Fir'aun, Kenapa Fir'aun dikutip, Karena audien Al-Quran itu, Selain orang Kuras, Adalah, Ahlul Kitab, Kalau, Nabi Hud, Dan Nabi Saleh, Itu orang Arab, Tapi, Fir'aun, Nabi Musa, Konsumsinya, Benisro'in, Sehingga, Semua disapa, Oleh, Al-Quranul Karim, Fir'aun yang memiliki, Ini menarik, Outat itu, Maknanya pertama, Pasak, Pasak, Bukannya, Padak, Ini orang-orang, Bahasa Indonesia, Padak, Ya padak lah, Jadi, Kalau orang bikin tenda, Terus ditarik, Terus dipadak, Nah, Ini itu, Outat, Maknanya pertamanya, Dirujuin, Kepada apa, Kepada, Kebiasaan Fir'aun, Kalau ada orang, Nggak nurut sama dia, Diikat kakinya, Diikat tangannya, Ditarik sama, Tali, Kemudian diikatkan, Dipadak sama dia, Mana Outat yang pertama, Yang kedua, Outat dianggap bangunan, Kayak pilar, Yang atasnya, Lincip gini, Dipakai juga, Untuk mengikat, Menyalip orang, Mencrucifixion orang, Kalau dia nggak lurut, Sama Fir'aun, Untuk menunjukkan, Hebatnya Fir'aun itu, Bengisnya Fir'aun, Siapa contohnya, Orang yang disalip, Di Outat, Istrinya sendiri, Asia, Asia itu digitu kan, Sampai kemudian, Asia sudah nggak kuat, Terus Asia berdoa itu, Yang terkenal di surat, At-Tahrim itu, Rabbi ibnili, Indaka baytan fil jannah, Wanajjini min fir'aun, Wa amalihi, Wanajjini minal qawmin, Zhalimin, Katanya, Katanya Asia, Ya Allah, Kata dia, Bangunkan untukku, Ya Allah, Nggak sama Fir'aun, Untuk seku saja, Semua, Semua, Jadi, Doanya spesifik, Tidak ada istri doa, Berdoa kayak Asia, Semua kita, Jadi, Aku berdoa, Ya Allah, Nanti saya berdoa, Sama keluarga saya, Asia nggak, Cukup, Lidunya, Gelemahnya, Kumpul, Ami fir'aun, Robbi, Ibni, Ya Allah, Bangunkan li, Untukku saja, Indaka disisimu, Ya Allah, Baitan satu rumah, Fil jannah di surga, La Allah membukakan, Kemudian, Apa namanya, Dibukakan, Dia melihat istananya, Di surga, Senyum, Senyum kemudian, Ibu Asia ini, Fir'aun girang, Karena di depan semua orang, Dia bilang, Ya, Istriku sekarang, Sudah gila, Ya, Karena, Merasa dia puas, Karena disiksa, Kayak apapun, Dia nggak pernah bergeming, Asia ini, Bawahnya dikasih ular, Suruh mempercayai, Agamanya Fir'aun, Nggak bergeming dia, Tetap, Percaya sama Allah, Eh, Baca dalam tafsir itu, Ya dukotemenan, Dukon gak, Tapi lihat tengtafsir, Ngonten, Wisi petenteng, Wanas, Bawahnya dikasih ular, Makanya menarik, Dengan, Semua, Surah, Di dalam Al-Quran, Sehingga diawali, Wonten to'e awalnya, Di dalannya, Mesti, Wonten ceritanya, Nabi Musa, Kenapa? Karena huruf to'e itu, Seperti gambar ular, Jadi, Gambar ular kan, Ini, Terus, Nah, Ini, To' sin, To' sin, To' ha, Ini jurni, Mesti ceritanya, Nabi Musa, Sebegian, Salah satu, Keunikan, Al-Quran ul-kari, Jadi, Seakan-akan, Nabi Musa, Dan seterusnya, To' ha, Misalnya, Wah, Detail, Kisahnya Nabi Musa, Hanya kisah, Oke, Memang menarik, Bahasa Arab itu, Tulisannya juga menarik, Toma, Misalnya, Toma, Nggak pernah puas, To'e bolok, Mime bolok, Bermennya air nih, Tambah, Mangap kap, Tengikin, Ustaz, Akhirnya, Nggak pernah puas, Toma nih, Toma, Ya, Buang Indonesia, Ta'mak, Atau orang Indonesia, Mau nopo, Lali, Tutup, Unti, Asia, Asia itu begitu, Ya, Sampai, Karena dia, Tidak bisa, Mengalahkan Asia, Begitu Asia, Sudah tersenyum, Seneng, Fir'aun, Karena menyangka, Istrinya sudah gila, Padahal, Allah mengabulkan doanya itu, Rabbib Nili, Makanya, Direkam oleh Al-Quran, Kita ini, Kalau mikir, Direkam oleh Allah, Sampai menjadi pelajaran, Buat kita semuanya, Sampai hari kiamat, Asia, Masya Allah, Rabbib Nili, Aintagabaitan, Filjannah, Wanajjini, Min Fir'aun, Selamatkan aku, Ya Allah, Dari Fir'aun, Wa amali, Dan amal perbuatnya Fir'aun, Wanajjini, Min Al-Qaumid, Allah, Selamatkan aku dari, Kaum yang, Dan dia menjadi teladan, Buat kita semuanya, Masya Allah, Kenapa, Tula milih surat ini, Karena surat ini menarik, Karena kita ini, Kepingin nanti semuanya, Menjadi nafsul mutmainah, Ini kan kalau ke To'if, Soalnya tadi ada, Kowafil saya baca, Berarti, Ini kan kalau ke To'if, Ada pesarianisinten, Abdullah Ibnu Abbas, Wonton riwayat, Pada ditulis dalam tafsir, Abdullah Ibnu Abbas itu, Waktu meninggal dunia, Ini itu, Masya Allah, Pujian orang terhadap, Abdullah Ibnu Abbas itu, Setinggi langit, Karena beliau itu, Adalah ahli Quran, Bahkan sohabat, Yang paling ahli Quran, Turjumanul Quran, Beliau ini, Karena doanya Nabi, Allahumma fakihu, Fiddinu alimut, Ta'win, Begitu meninggal dunia, Muhammad bin al-Hanafiah, Putrani Ali bin Abi Talib, Ali itu, Setelah Fatimah meninggal dunia, Nikah lagi, Tapi waktu waktu Fatimah, Dakwani nikah mana, Ali, Karena Fatimah, Sebuah tempurut, Terus Fatimah, Ali mau menikah, Mau dipoligami, Fatimah protes, Dengan Rasulullah, Pokoknya, Ali nikah mana, Kulau cerai, Wah, Ngeper Ali, Beti Ali, Nah nanti begitu, Meninggal Fatimah, Ali menikah lagi, Dan punya anak, Salah satunya yang terkenal adalah, Muhammad bin al-Hanafiah, Muhammad bin al-Hanafiah ini, Begitu, Abdullah bin al-Hanafiah meninggal, Kata dia, Qatmata robbani yul'ilmu, Mata dia, Insya Allah, Telah meninggal, Robbani nya ilmu, Mata dia, Nah, Begitu meninggal, Ini banyak kisah ini, Dimana-mana diceritainnya, Jadi, Begitu meninggal, Jenazahnya diturunkan, Kedalam, Yang lahat itu, Ada burung, Yang orang to'if, Belum pernah melihat jenisnya, Masuk ke dalam, Jenazahnya beliau, Misalnya, Mas hari, Alusi, Masuk ke dalam, Apa namanya, Tubuh jenazahnya itu, Dan ke luar-keluar, Di dunia, Begitu masuk ke liang lahat, Terdengar suara, Yang keras, Semua orang, Di kuburan itu, Mau yang ada di bawah, Sama di atas, Dan gak ada kelihatan, Dari mana suaranya, Dan itu salah satu, Ketika wafatnya, Abdullah ibn Abbas, Topnya, Atau, Wonten, Cerita kedua, Wonten, Fattan, Bin Abi Hasib, Menentu, Wonten Kelintu, Dukotabi'in, Dukotabi'in, Mereka ini, Ketangkap, Ada beberapa orang Islam, Termasuk Fattan ini, Ketangkap, Oleh Raja Romawi, Raja Romawinya bilang, Kamu, Harus pindah agama, Kalau gak pindah agama, Tak bunuh kamu, Tiga orang ketakutan, Terus dia menyatakan murtad, Masuk ke dalam agama, Katolik, Yang satu, Diambil, Dia menyatakan, Silahkan penggal saya, Saya gak akan berubah dari keimanan saya, Di penggal, Kepalanya terputus, Kepalanya kemudian dilemparkan ke sungai, Didekat situ, Masuk ke sampai dasar, Tiba-tiba, Kepalanya itu nyembul ke atas, Sampai ke permukaan, Terus melihat tiga orang yang murtad itu, Sambil menyebut namanya satu-satu, Yahya, John, Setelah disebut satu-satu, Terus mengucapkan surah ini, Dan seterusnya, Sampai selesai, Sehingga, Hampir banyak orang Nasrani, Yang melihat kejadian saat itu, Masuk Islam, Termasuk tiga orang ini, Dari murtad, Balik mana dia masuk Islam, Jadi mu'allaf mana, Masya Allah, Ini salah satu, Keindahan dari akhir surah ini, Ya ayatuan nafsul mutmainlah, Nanti kita sampai di akhir ini ya, Karena menarik, Ternyata, Surga nih, Wonten, Kebahagiaan di surga itu, Kalau nanti pakai surat ini, Ada tiga modelnya, Dan tebak, Kenikmatan yang paling terendah adalah, Kenikmatan fisik, Panganan, Widodari, Semua, Ini level paling rendah sendiri, Kenikmatan paling puncaknya, Nopo, Bertemu dengan Allah SWT, Ini buat luwantan tergane, Pualing tertinggi ini, Yang diji ila rubdiki, Nomor dua, Wadkhuli fi'ibadi, Nomor tiga baru, Wadkhuli janati, Jadi nanti, Cemen ini, Urusan, Wah, Koyok, 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 Duh, Menuhi surga, Enak ngabih, Susu, Sampai wonton lagu, Sani terkenal, Gala, Bunga Matahari, Wah, Update, Koyok, Kapan hari, Koyok, Nonton di tiktok, Kok enak lagu gitar, Rukar, 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 Berkisah tentang, Apa namanya, Wong Tuhane mati, Atau siapun mati, Terus, Terus, Dia bertanya, Apakah kamu sudah disana, Bener enggak, Sungai yang dialiri susu, Dan seterusnya, Kayak yang ada dalam, Al-Quranul Gari, Saya enggak promosi, Wonten-wonten kaitannya, Balik-balik, Tahu, Bahu, Quran itu, Menggambarkan, Tiga kisah ini, Untuk menjadi pelajaran, Buat kita, Oke, Tadi kan, Diteorisasikan oleh Al-Quran, Wonten dino kiamat, Yang pasti, Adanya, Ada orang yang struggling, Di dunia ini, Perusaha, Terus, Untuk hatinya, Tetap bisa, Pribadinya menjadi pribadi, Yang nam sulmud ma'inah, Terus, Allah ngasih contoh tiga, Kepada kita, Yang bukan, Cerita gosip, Kita bisa melihat, Bekas-bekasnya hari ini, Mereka kaya, Mereka hebat, Mereka, Bagi orang di dunia, Mereka ini adalah, Figur yang semuanya, Kalau kita bayangin hari ini, Popular, Kwayaraya, Kedudukan hebat, Tapi semua berakhir, Dengan lihat, Siapa sekarang keturunannya Nabi Ad, Kata, Allah tidak memberikan, Keturunan satu pun, Hidup di dunia ini, Keturunan Nabi Ad, Sepakat para ulama, Gak ada satupun, Orang di dunia ini, Yang keturunannya, Komaat dan Komsamud, Kenapa? Karena tadi itu, Karena, Birihin Sorsorin Aatiyah, Sakhorha alayhim, Sabha alayalin tadi, Kur'an menyatakan, Fahal tarolah umim bagiyah, Onok tak sisani, Masya Allah, Atau Komsamud, Diapain sama Allah, Fahal tarolah umim bagiyah, Dan kemudian, Dan kemudian, Dan kemudian, Dan kemudian, Malaikat Jebrel suruh, Bengok, Langsung mati, Jadi kayak film, Kungfu Hasli, Wah, Langsung mati, Kabeh, Itu caranya, Menghancurkan, Kauk, Komaat dan Komsamud, Oke, Wancur, Mati, Kabeh, Sampai, Dam-dam, Orang itu, Kalau menghancurkan, Kita manusia ini ya, Kalau kita misalnya, Mukulin orang, Sampai, Wah, Wes, Moncrot sedoyo, Kita ini masih, Takut, Seperti gini lah, Kita ini kalau guru ngaji, Jewer anak, Atau guru lah, Jewer, Kutelinganya anak, Jewer apalah, Sekarang guru-guru, Sekarang itu takut, Kok, Bang Tuhan ini melaporkan aku ya, Kok aku dileporkan, Nah, Macem-macem orang sekarang, Guru dulu, Boten, Guru ngaji, Saya ini, Salah kan, Dan orang tua pasrah, Lek, Tua rumian lah, Ngeteroyuga, Pondok, Teng Madrasah, Menawin jenikan gepok, Nopo-nopo, Nopo-nopo, Lek, Saat ini, Nopo-nopo, Di Jewe didi, Am, Ya, Dan seterusnya, Nah, Kita ini ada rasa takutnya, Kalau keterlaluan dalam hukum, Ketika Allah menghancurkan kaum-kaum-samud, Ujung kalimatnya menarik, Walaya khofu ukbah, Tentang akibat yang akan terjadi pada kaum-samud itu, Cemet dia, Hancur lebur dia, Dan terakhir, Fir'aun, Ya, Yang kita semuanya tahu itu, Fir'aun adil autad, Fa'aqtaru fi'hal fasad, Ya, Dia melakukan banyak sekali kerusakan di muka bumi ini, Ya, Subba'alaikum robbuka sawto azab, Allah kemudian, Buyur dia dengan, Cemeti azabnya Allah SWT, Ya, Sehingga apa yang terjadi, Hancur mati Fir'aun, Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Inna robba galabil mirsad, Allah itu punya tempat, Yang ditempati oleh para malaikatnya, Untuk menyerang, Ya, Baik di teraka sana, Di sirot, Atau dimanapun ya, Termasuk di langit pertama, Yang biasa disebut dengan zabaniya, Ya, Saya cepatkan maun, Setelah tiga kisah ini, Baru Allah masuk ke kita sekarang, Itu cara Al-Quran, Dikasih sumpah dulu, Ya, Seperti pengantar, Kemudian dikasih contoh kasus, Yaitu tiga masyarakat, Sekarang kita masuk ke kita, Quran ngasih tahu kepada kita, Apa sih yang membuat orang itu, Tidak bisa mutmainlah, Dan jangan sampai kita menjadi orang semacam ini, Karena nanti tidak mutmainlah, Kalau tidak mutmainlah, Tidak akan masuk surga, Karena kita tidak akan dipanggil mesra di hujung, Matan masyarakat, Nah, Apa karakternya, Apa kata Allah, Gini, Yang pertama, Yang kedua begini, Tiga kisah ini, Semuanya berkenaan dengan orang lain, Bukan dengan kita, Kita ini punya, Kepribadian, Kalau kita diceritani tentang orang lain, Itu jenengan masih merasa aman, Itu kan lebih dudukul lah Ustaz, Itu lah, Kau menai nabuhud, Kau menai nabih samud, Fir'an, Sane sekuluh, Lekuluh kan wong gresik, Insya Allah, Boten-boten, Nah, Seakan-akan kita merasa aman dengan itu, Maka ayat berikutnya, Merubah semuanya, Kata Allah, Fa'amal insan, Maka ada pun manusia, Siapa itu? Setiap kita, Laki, Perempuan, Muslim, Non-muslim, Siapapun saja, Selama dia bernama manusia, Yang punya ruh dan jasad, Fa'amal insan, Karakter pertamanya, Ini yang penting, Iza mabtala hurobbuhu, Kalau robnya, Memberikan ujian, Yang sangat berat kepada dia, Wonton rumus, Teng bahasa Arab, Seperti, Teng fatul mu'in, Wonton kalimat, Ziyadatul binak, Tadullu ala ziyadatil, Makna, Kalau, Satu kata itu, Hurufnya semakin banyak, Maknanya semakin banyak, Contoh, Isbir, Artinya nobo, Bersabarlah, Wonton mali, Was tobir, Aleiha, Ditambahin to, Maknanya juga sabar, Kataan kundi, Isbir kali is tobir, Sing wonton to'e, Lebih kata, Maka makna yang is tobir itu, Sabar dengan usaha, Yang jauh lebih berat, Dibanding sabar sing, Menggunain kalimat, Isbir, Apa penggunaannya, Dalam Al-Quran, Wa'mur ahlaka bis solati, Was tobir alaiha, Perintahlah keluargamu, Untuk solat lima waktu, Dan bersabarlah, Dalam usaha, Untuk memastikan keluargamu, Anak-anakmu, Kapil solat lima waktu, Kalau, Teng-teng, Bapak, Ibu, Sudho, Enteng, Memastikan, Seluruh anak kita, Bisa solat lima waktu, Sampai, Tukaran, Wabut, Ternyata itu, Makanya, Allah menyusah, Baru, Sing temen, Oleh sabar, Karena berat, Le, Asar le, Bentar, Mak, Le, Jampapati lo, Bentar lagi, Sedikit lagi, Sedikit lagi, Mak, Setengah lima, Bertambang, Pelan-pelan, Susah, Nah, Sekarang, Balak, Itu ada dua dalam Al-Quran, Ada balak, Ada ibtila, Inna balawna, Berarti balak, Wa izib tala, Ibtila, Berarti, Berarti ingat, Contoh ibtila, Di dalam Al-Quran itu, Adalah, Ketika, Nabi Ibrahim, Diperintahkan oleh Allah, Untuk bunuh anaknya, Diperintahkan oleh Allah, Untuk meletakkan, Hajar sama Ismail, Yang masih kecil, Di tanah yang tidak ada, Siapapun saja, Ini ibtila, Karena ujiannya, Sangat berat, Nah, Yang menarik, Di ayat ini, Allah menyatakan, Ujian yang paling berat itu, Kepada kita, Bukan kalau kita, Dibegituin, Tapi, Kalau kita dapat dua, Lihat, Coba menarik itu, fa'akromahu wa na'amahu kalau Allah memuliakan kita, dan Allah mengguyur nikmat kepada kita kenapa Allah ngasih ini? karena dua ini adalah makanannya nafsu mari kita lihat yang tadi karena kan cerita awalnya ini tentang nafsu loh, yang gak bisa dikendalikan, makanya Quran menyatakan, inilah makanan nafsu kalau kita gak bisa ngontrol kesenangan terhadap dua hal ini eksesif, pasti nanti nurutin sahwatnya, mari kita lihat yang pertama fa'akromahu maka Allah memuliakan dia, kalimatnya itu gini ya, kalau bahasa sekarang, orang itu mendapatkan kemuliaan dari mana? di masyarakat, dari orang lain tentu saja orang dimuliakan dihormati, ditepuk tangani, disalami kata-katanya didengarkan, dan seterusnya dipuji, dan seterusnya itu nikmat jadi, di dunyong aku wanten dua nikmat itu nikmat material nikmat emosional spiritual saya menyebut nikmat psikologis nikmat psikologis dengan nikmat nikmat material nikmat material itu dapat makanan, minuman, rumah, istri semuanya ini nikmat material Quran tidak menyebut itu sebagai nikmat yang pertama kali tapi akromahu dan akromahu itu nikmat biasanya baru akan terasa butuhnya saat kita ketika sudah selesai nikmat material dia bisa terus mencari dua bujun dua anak dua ponkata kendaraan dua jenis kan akan merasa apa ya nanti terus mencari ternyata dihormati uang seweneng ya dicintai uang seneng ya dihormati uang seneng ya sekarang itu mau pikir akan di Malang ada orang namanya Aba Anton sekarang nyalon wali kota mana katanya ada pernah orang cerita ke saya karena dia pengusaha gula dan tretes dan setelah macamnya katanya dalam 1 atau 2 minggu dia bisa dapat uang 1M hari usahanya dia itu kalian pikir bukan itunya yang dipentingkan Aba Anton itu nyalon jadi wali kota pun tapi apa yang dicari orang begitu itu kenikmatan jadi bos jadi semua orang siap dan siap wali siap itu yang dicari kita yang kiri-kiri mau tentu-tutuk beriku sih soalnya bingung sih rawan enaknya levelnya sih di material di orang-orang orang yang sudah kaya itu wosan makan dia bisa ngomong niku makan jadi dengan leung perangnya di hotel makan enak terus genap oleh petang virus belenak gitu dia bisa ngomong niku nikmat material dia akan gosan kita malas yang digelai sehingga-enggak iwasin iyalah lucu wala wadus wala wadid lucu kita ini jadi menarik itu yang disebut dengan akromahu nah sekarang menarik bahasa sekarang untuk konteks hari ini akromahu ini kenapa popularitas atensi publik viral nah yang menariknya hari ini semua orang kepikin konten dan itu penting kalau kita ini kepikin viral kepikin popular kepikin dapat atensi orang hati-hati disitu karena itulah peluang nafsu kita tidak akan terkontrol sekarang kita buktiin ini ya jenis kan kalau ngikutin penyanyi-penyanyi Korea ya wanton BTS wanton wanton blackpink ya kan seterusnya soalnya kalau nanti ngisi teng SMP kalau pikir pengajian gambel guru-guru ternyata ngomong apa ini terus kalau tentang letih pertama ini cair apa idola kalian BTS blackpink blackpink SMP satu malang masya Allah saya memang favorit yang menarik kalau kita pikirkan banyak artis Korea bunuh diri pertanyaannya kenapa mereka bunuh diri karena mereka takut sudah tidak bisa popular lagi tidak dapat atensi dari orang laki tidak ditepuk tangan ini laki karena dia sudah dan itu sakitnya disini Sumpah saya contoh yang lebih rendah ibu-ibu itu kalau dia mencari perhatian suami capek capek kalau kita pikirkan itu menarik Allah itu sebenarnya ngajarin kita apa sih ngajarin kita hidup bahagia bahwa orang yang mengejar atensi orang lain sepenuhnya dia tidak akan pernah bahagia dulu rame-rame Vanessa 80 juta masih ingat kenapa artis-artis Indonesia melacurkan diri karena dia sudah tidak laku tidak laku di televisi tidak laku di pervelman sementara gaya hidupnya dia harus tetap bisa catching dengan teman-temannya akibatnya dia ingin cari uang yang mudah caranya jadi pelacur hanya demi apa branditasnya pakaian yang itu itu namanya itu namanya fa'akromahu itu penyakit itu fa'akromahu makanya dia ibti lah kata Allah SWT wah buat sekarang kita mau jendengan kerja di satu tempat kalau jendengan itu motifnya adalah aku mendapatkan atensi bosku capek itu terus kerja wapi-wapian ternyata tidak dilirik basnya bosnya bang sati awak kesel capek kita saya setu nih coba Quran itu minta apa sama kita tapi kalau kita sekarang pokok ya kerja tak seapik no mungkin tujuan saya semoga Allah meridui usaha saya begitu jendengan fokusnya ke Allah semua mata menuju jendengan semua atensi manusia jatuh ke kita tapi sekarang ini kita hidup di zaman semua orang kepingin dapat popularitas dapat atensi orang lain jendengan lihat itu konten kreator itu apa yang dia lakukan semuanya dia tidak peduli dengan aturan dia tidak peduli dengan kerendahan diri semua penipuan Richard Lee sangking kepingin dan seterusnya bikin klinik baru ya gak hidrama kemalingan ya sampai dilapor nongel buncara padahal enggak kemalingan kalau jendengan pikirkan kok bisa yowong sampai ngonewil nurutin nopo nih hapsu ya di sebetulan kurang apalagi kalau kita pikirkan semua caleg-caleg mau caleg DPR sampai ke caleg calon presiden lewis kepingin fa'akromahu semua aturan dirubah MK dirubah antren semua dirubah jengan pikir akhening nopo fa'akromahu makanya dia iptila nah kita ini memang bibitnya dari kecil bibitnya itu dari kepingin ditepuk tanganin orang memang kita ini harus bisa ngapresiasi orang karena itu bagian dari tanda syukur tapi kenapa kalau kita diapresiasi segera kita disuruh membaca Alhamdulillah karena kita nyadari bukan saya yang sebenarnya patut diapresiasi Allah yang harus diapresiasi karena kalau kita nanti senang sudah diapresiasi orang-orang ini tuh bahayanya kenapa orang ketika menjabat kemudian tidak menjabat rasanya sakit post-power syndrome lah dan seterusnya karena dulu orientasinya itu kalau dia orientasinya bukan itu mari gak jabat ya sebiasa ya ya memang saya ya sebiasa aja saya kerja ya kerja untuk Allah ya usb pengarang kerja tak kerja enteng orang hidup namanya mutmain nah langit kalau kita pikirkan jadi yang membuat kita sumpek itu asalnya karena kita nuruti nafsu nah padahal kalau orang nuruti nafsu dia akan nabrak apapun saja orang itu sudah kepingin nyalek kepingin jadi anggota DPR dan dia buta dengan itu sangking kepingin dia lakuin semua dilakukan langit dokun dijalanin manipolitik dijalanin asud dijalanin dan semuanya dijalanin ya riba dia jalanin semua pokoknya aku justru sampai disana ya Masya Allah karena itu berkaitan ya akromahu dulu dan ini yang penting karena zaman ini adalah zaman yang penting terkenal zaman ini sementing viral apa mana kalau dulu ke viralitas popularitas atensi ini cuma kenikmatan psikologis dulu sekarang enggak juga kenikmatan material kalau yang terkenal saya tidak tiktokan terkenal tidak wah tambah orang mimpinya semuanya begitu sudah Masya Allah kalau kita pikirkan yang pertama Quran itu mengingatkan sama kita jangan kamu perturutkan nafsumu untuk mendapatkan kenikmatan psikologis itu yang tidak kamu dapatkan dengan cara yang benar tidak kamu dapatkan dari Allah tapi dari makhluk ya jadikan kalau perhatikan korosahabat orang-orang muten hidupnya itu ada cerita sahabat mencari popularitas dari manusia muten masya Allah Abu Bakar itu uangnya habis merdikakan buddha tapi yang dimerdikakan orang-orang tua kaum wanita hampir tidak ada yang muda-muda yang kuat kecuali Bilal bin Robah tapi yang lain semua orang tua-tua tapi banyak sahabat terbanyak membahaskan buddha Abu Bakar Siddiq Bapak itu tanya padahal ayahnya ini masih belum masuk Islam saat itu Abu Khalfa ya Abu Nai kata dia hei anakku kamu itu loh ngabisin uangmu bebasin buddha-buddha yang masuk Islam itu kenapa kamu tidak pilih yang kuat-kuat yang nanti bisa membantu kamu ya kalau kamu membebaskan apa kata Abu Bakar setelah itu turun ayat jadi dia tidak mau popularitas orang ini ini penyakit popularitas ini biasanya penyakit orang setelah sukses secara materi ini kalau diteruskan nanti bisa buatkan karu-karuan orang ini kuat sekali kuat sekali termasuk semuanya misalnya orang kepingin cantik itu atensi dari orang lain sampai jenisnya merubah erong merubah janggut cuma makhluk itu lah dipikirkan kejiwaan itu kan sebenarnya orang yang sangat rapuh jiwanya hanya bisa tentram kalau di kalau dia mendapatkan perhatian orang lain kalau dia diapresiasi orang lain itu kan jiwa kekanah-kanah kan sebenarnya Masya Allah Quran itu tanda orang ingkang boten nafsul mutmah nomor satu sekarang nomor dua dan Allah memberikan banyak nimat sama dia kalau ini tentu kita tahu semuanya ini persoalan kenikmatan duniawi dikasih banyak lagi uang contohnya banyak ada korun dalam Al-Quran ada Sa'labah bin Hatib di dalam Al-Quran yang gambaran dari orang-orang orang-orang yang terjerembab ke dalam kecintaan kepada dunia padan dunia padahal terus Al-Quran itu menarik seperti Abu Bakar tadi yang menjadi latar dari surat Al-Lail kata Allah orang itu kalau akta terus SWTAKO terus SWTAKO bil FUSNA halimatnya menarik maka kami mudahkan kepadanya yang paling termudah barang gampang tapi di gampang normal tenggusi Allah maksudnya apa nih konten pendapat menarik kemudahan disini juga telur kemudahan yang diberikan oleh Allah kita ini kalau memberi sama orang lain kita memudahkan siapa kalau kita memberi orang lain orang lain yang kita mudahkan ke lilit hutang terus dengan membayarkan hutangnya namanya akta karena kita menolong orang lain karena kita memberi kepada orang lain kata Sefa Adil Soleh kalau kita akta maka balasannya Allah akan memudahkan jadi Fasanu Yasirul Yusro itu maka Allah akan memudahkan kita urusan-urusan yang berkaitan dengan orang lain dengan urusan dengan klien mumet urusan ambil tonggo mumet urusan ambil ini mumet barangkali penyelesaiannya adalah kurang sodak nomor satu nomor dua takwa takwa itu urusannya dengan diri sendiri kata kalau kita bertakwa ngurusin awak dewi ini dibenain kegikirannya diri dan seterusnya nanti pahalanya adalah dia dimudahkan yang semua berurusan dengan dirinya sendiri maka sombongnya tadi hilang stresnya tadi hilang insomnia tadi hilang itu Fasanu Yasirul Yusro yang terakhir adalah ini masalah tasdik masalah ruhani kalau Allah menyatakan ini samikna watokna dia taslim dan seterusnya apa terusnya perulama saat Nusiasirul Yusro dia dimudahkan jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala tiga kemudahan oleh Allah berikan buat orang kepingcut tengdonya kita balik lagi sekarang kalau dia dimuliakan dia dikasih nikmat baru dia menyatakan Tuhan memuliakanku jadi ukuran kemuliaan tapi yang menarik mestinya lah dua Quran Allah ngasih dua ini fa'akramahu wana'amahu kalimati Tuhan memuliakanku nikmat tidak disebut misalnya ketika Allah menguji kamu berupa kemuliaan dan kenikmatan kamu menyatakan Tuhan memberi Tuhan memuliakanku mestinya kan Tuhan memuliakanku dan memberikan nikmat atasku kalimatnya cuma satu akromando kenapa kata dia menungso oleh syukur selalu kurang dikasih banyak tapi yang disyukuri selalu sedikit Masya Allah syukur bahasa Arab syukur farosun syakur kata Imam Al-Fahani itu gini kalau ada kuda jenengan kasih rumput sedikit tapi dia ini masih lemuh gue jaran tak pangani rumput sedikit masih lemuh dia ini nyeneng ya Allah orang pakai panganan suket jadi lemuh orang Arab nyebut kuda yang syakur lain juga bojo cuma dikai tempe tau tempe tau lemuh terus tidak dikai rawon tidak dikai sate tidak dikai soto mong tempe sampai tau lemuh jenennya bojo syakur istri yang pandai bersyukur maksudnya nomong maksudnya syukur indahnya bahasa Arab itu setiap katanya itu ada gambar fisiknya sehingga kalau kita tau gambar fisiknya kita akan mudah melakukan pemaknaan secara mendalam ini indahnya bahasa Arab bahasa lain ada mungkin tapi tidak semenarik bahasa Arab saya kasih contoh misalnya wong Jowo mejo ini kan ilmu gada-gada-gada tapi wong Jowo mejo apa disebut mejo korono ditemek dan disejau kodok apa disebut kodok korono teko-toko dodok tapi kita tidak tahu atau benar atau tidak tidak kalau bahasa Arab jadi kata syukur itu awalnya yang memang untuk menyebut misalnya yang jenengkan gue tanaman tidak dipupuk tidak di apa-apa ya Allah tumbuh subur buahnya banyak orang Arab menyebut tumbuhan yang bersyukur nah dari situlah konsep syukur diambil berarti syukurnya apa orang yang mendapatkan kebaikan yang sedikit tapi dia memberikan balasan yang banyak sekarang jenengkan lakroso semuanya rembulan matahari anak istri rezeki ABCD semuanya banyak berapa yang jenengkan berikan untuk Allah pantasan Allah menyatakan syukur karena yang kita berikan terlampau sedikit dengan pemberian Allah karena mestinya syukur itu begitulah gambaran dari syukur itu menarik bahasa Arab saya kasih contoh satu lagi makanya penting tidak ada kadus mufrodatul Quran ini penting agar kita bisa mengambil makna dasarnya apa ini ya gambarannya contoh misalnya hukum ada hukum ada hikmah ada hakim apa maksudnya Niko dulu orang Arab kalau naik kuda Niko kan kuda itu biasanya kan dikasih apa kepalanya itu kan kuonten kuonten pakaiannya gitu yang ada besi-besinya itu terus dimasukin ke mulutnya terus ini ditarik jadi pelana gitu dengan itu dia bisa berhentikan kudanya ke arah kiri ke kanan kalau depannya ada lopan di atas berhenti dia nah namanya alat yang digunakan untuk mengendalikan kuda itu yang dari besi namanya hakama dari situlah diambil kata hikmah hukum hakim dan seterusnya nah itu indah hanya bahasa Arab berarti hukum itu apa sesuatu yang digunakan untuk mengendalikan kita biar kita tidak jadi kuda liar oh ini tidak oleh cedak kamu keblosok dan kamu bisa itulah hukum oh itu indahnya bahasa Arab nanti dengan teliti semuanya kata-kata dalam Al-Quran itu kata bahasa Arab itu begitu indah asa Arab dan kita bisa menyelami maknanya karena ada gambarnya orang Arab mungkin ya karena itu dipilih bahasa Arab jadi bahasa Al-Quran juga kaya imajinasi kita ini makanya orang yang senang ditafsir tidak bisa tidak kecuali dia harus mendalami mufrotetnya dulu bagaimana orang Arab dulu menggunakan itu ya kalau jeneng tanya ke orang Arab sekarang yang tidak tahu sudah tidak dipakai orang Arab sekarang sudah tidak begitu wah Arab zaman dahulu kalah orang sekarang sudah Arab pati gendah sudah beda lagi sudah beda lagi oke balik lagi jadi yang pertama karakter orangnya itu kalau dia dapat kebaikan berupa kemuliaan sama nikmat dia baru merasa dimuliakan Allah bukan karena dia bisa bersujud bukan karena dia bisa berjengkrama dengan anak dan istrinya ini yang menarik padahal Rasulullah kehormatan kita itu dimana kehormatan orang mu'min di kata Rasulullah masih ingat jenengan ketika Umar ibn Khattab mau ke Palestina karena mau mengambil kunci Betul Maqdis yang akan diberikan oleh Patriah saat itu Umar pakaian ada tembel-tembelannya sama satu budaknya terus Umar janjian sama budaknya kok gantian leo aku lep mari di dua runtuh awak musik nonton aku kesel lewis mari ganti aku yang nonton awak menidur gak mau pembantunya Umar nurut presiden Masya Allah begitu sampai di perbatasan yang menjaga perbatasan Syam saat itu adalah Sinten Al-Jarrah sampai di sana Abu Ubaid Al-Jarrah kata Abu Ubaid Al-Jarrah sudah dipersilakan karena mau menuju Palestina masuk ada oasis air itu Umar turun untuk ambil wudhu sama bersih-bersih sepatunya itu dikalungkan di lehernya di sini sama Umar atau di pundaknya satu riwayat jadi terus ambil air dan seterusnya Abu Ubaid Al-Jarrah itu nonton kok cendak pantas padahal di sana Patriahnya Patriahnya Katolik di Yerusalem itu sudah berpakaian dengan pakaian keagungannya untuk menjemput Umar yang akan diberikan kunci Baitul Maqdis kepada Umar Umar pakaiannya Wistem Belan sepatu ditaruh di sini Abu Ubaid Al-Jarrah ini sama-sama Ali Surga karena Abu Ubaid Al-Jarrah juga kenapa tidak berganti tak pakai aneh maksud pakai aneh dan seterusnya parah Umar aku sangat kecewa mengapa kata-kata itu keluar dari mulutmu kata Umar sungguh kita ini kemuliaan kita kata Umar itu karena Islam kalau kamu mencari kemuliaan selain dari Islam Allah akan menghinakan kita kembali seperti dulu kita hina sebelum masuk Islam InsyaAllah ini umar jadi kalau kita pikirkan wah orang utma inna itu tidak diperdaya oleh pakaian yang dia pakai wah ini zaman saya ini kita ini tawanan dari kebudayaan kita kita tawanan dari culture kita tawanan dari brand tawanan dari marketing tawanan dari semuanya yang itu semuanya sebenarnya tidak membuat kita bahagia sama sumpek kita konten ibu-ibu sumpek gara-gara kodong baru metu aku turun satu kumpek karena dia sudah diperbudak oleh brand tertentu kan yang menarik menungsoan begitu dia pakai brand tertentu terus ngerosok terus hebat menarik kalau kita pikirin jadi dengan begitu misalnya ada orang tetap iru tetap tangan tetap tapi opo ganti kelam brand terus merasa saya lebih cantik sekarang padanya tetap karena ditipu tadi itu terus Quran itu kenapa saya bicara gini-gini kalau kita detailkan karena itulah pintu masuk kita mungkin tidak menjadi pribadi yang mutmahin nah sekali lagi ini ayat bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang dengan kehidupan dunia ada banyak sahabat nabi yang juga gaya perlintik ya bahkan saya siapa saya alawi saya alawi di Mekah dulu ya termasuk ulama yang berpakaian sangat bagus mahal jami rolex dan seterusnya tapi dia melakukan itu karena dia mencontoh imam darul hijrah imam malik imam malik juga begitu perlintik imam malik kalau urusan agomo orang yang tidak tahu menyangka imam malik senang kali dunia what the imam malik sampai dikirimi surat oleh salah seorang ulama disuruh sedikit zuhud imam malik karena imam malik kalau mengajar hadis dari imamah sampai ke bawah termasuk kursi yang mewah semuanya karena dia ingin menghargai ilmunya rasulillah s.a.w. jadi kita juga harus hati-hati sekali lagi islam tidak melarang tapi jangan sampai semua yang di luar semua yang di dunia itu tidak masuk ke dalam hati kita tidak masuk tidak tidak seperti yang tidak tapi dia tidak di sini dia cukup dalam genggaman tangan saja sehingga dia tetap mutmah tidak seperti orang yang malah justru tambah itu yang ada di hatinya malah kisah lucu nabi isa alaihissalam itu mengajak murid-muridnya ke pengukuburan kata nabi isa carikan aku kuburan yang paling tertua nanti aku akan mintakan sama Allah untuk dihidupkan kembali dicari paling tua kuburan ini dan diduain oleh nabi musa bangkit dari kuburannya dan begitu bangkit kalimat pertama yang dia ucapkan adalah bangkit dari kematian halimat pertama yang diucapkan adalah keledaiku mana keledaiku himarku mana himarku karena ternyata ini adalah orang miskin harta satu-satunya himar tetapi kecintaannya kepada himar mengalahkan segala-galanya tangi turus yang dipikir himarkundi himarku Masya Allah itu yang harus kita pikirkan biar kita melihat kemuliaan itu ada pada harta dan kemuliaan sosial bukan kemuliaan material tapi kemuliaan karena kita mengabdi kepada Allah kemuliaan karena kita ini berusaha mencari ridunya Allah karena ketahuan itu maunya agama semuanya satu frekuensi suami istri satu frekuensi kita ini mengejar itu dalam hidup insya Allah tenang pikiran dan kita akan terjauhkan dari semua hal-hal yang melanggar aturan Allah karena kalau kita ini berani melanggar aturan Allah pasti di dalamnya akan ada syahwat ada nafsu ini gue maksudnya dan cirinya begitu dia tidak dikasih kalau disempitkan rizkinya dia berkata apa jadi satu-satunya ukuran kemuliaan bagi dia adalah dunia ini padahal Allah menyatakan dunia ini bukan ukuran kemul kemuliaan sekali lagi kemuliaan kita itu ada pada kalau pakai bahasa Rasulullah tadi dari apa dari dari ibadahnya kita kepada Allah dan keluhuran kita dari apa semoganya kita dari manusia karena kita hanya merasa fakir di hadapan Allah s.w.t buatan jaluan tentang tiang gampangannya orang saya ini buatan orang yang jaluan orang yang tidak duit masya Allah orang sekarang itu yang kalau kita berikan ya Allah jadi ini kalau orang orang surah ini sampai mikir ya Allah betapa indahnya Allah membawa kita itu maunya jadi orang yang bahagia tapi sekarang siapa orang yang mau hidup kayak begini sekarang yang menarik jangan seberpikir akan orang itu diajarin bayi Al-Quran ini urib itu ke Allah dan seterusnya susah diikuti karena susah tapi sekarang kalau jendengan pernah mendengar istilah hidup minimalis gaya Jepang gaya tren sekarang anak-anak orang-orang modern yang mulai bergaya hidup minimalis dia kurangi sekarang menolak tapi begitu diajari hidup minimalis menurut dia sekarang mulai jadi tren di kota-kota orang hidup minimalis baju cuman berapa gak banyak banyak baju cuman 4-5 gak ada lemari ternyata lebih kenapa karena orang modern itu berpikir yang membuat kita capek dan gak bahagia adalah karena kita terlampauh banyak memiliki sesuatu uang barat dan agomo tapi dengan otaknya dia sampai pada kesimpulan sehingga resumpek lorok barang tergantungnya semakin banyak dan seterusnya dan seterusnya sehingga mulai tren menjadi hidup kita itu mulai diajari suhut kenapa karena kenapa wongko gak nurut begitu diajari hidup minimalis di rumah di rumah di rumah pemerintah Australia menganjurkan orang-orang tua yang hidup di rumahnya sendiri karena anaknya sudah kemana-mana itu disarankan tidak banyak barang di rumah karena nanti akan nyandungi mungkin semuanya lemari-mari kaca semuanya diambilin barang-barang pernik-pernik diambilin semuanya karena justru tidak akan membahagiakanmu tanpa menyusahkan kamu nanti kalau jatuh kalau apa itu anjuran resmi pemerintah bayangkan yang saya pikirkan itu wong boleh aku gak di otak cuman dia melakukan hanya karena alasan praktis masuk di otaknya ini aku mau kita ini masuk di otak masuk di hati ada konsep ada konsep mengurangi mubah tapi kenapa kita je gide kayaklah dipikirkan kalau kita pikir ya Allah kenapa kita ini padahal kalau kita contoh Sa'labah datang ke Rasulullah dia bilang ya Rasulullah doakan saya ya Rasulullah dan saya ini jadi orang kaya nopo terus kanjik Nabi punya harta yang sedikit tapi kamu mampu mensyukuri khairun kata kanjik Nabi lebih baik daripada kamu mempunyai harta yang banyak tapi kamu gak bisa mensyukurinya tapi menit datang mana datang lagi ya Rasulullah tapi nipun ya Rasulullah kaniru apa sih kaniru aku aku sederhana biasa mulai mene tenggum mene balik mene mene sumpah terus ini pasti jeneng mene 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 pasti aku bakal soleh di tengahkan dengan Nabi sampai mudun ayat ini lana soddakonna walanakunanna minas solehi waminhum dan diantara manusia man ada orang ahadallah yang dia melakukan perjanjian dengan Allah s.w.t apa perjanjiannya kalau engkau memberikan saya harta lana soddakonna masih dikasih taukit dua kali pakai lam taukit non taukit sakila lana soddakonna pasti garanti kalau lana kunanna pasti lupakan jadi wong soleh wah top mari jadi maksudnya lak dhati wong soleh lak dhati wong soge dengan sakit pelaksanaan dua top nih tapi lak dhati soge tapi kok malah banteng kali ini mending gak soge langit nah tapi jadi soge berbaginya gampang nomor satu wah ini ketop tambah soleh kemudian jangan dikira jendengan soge terus tambah soleh belum tentu karena itu urusan rezeki Allah yang ngatur bukan kita jendengan mungkin dua sepeda motor sampai bujone koncengan solat waktunya masjid terus mikir ya Allah bahwa pulau ini diparingi afansang ya Allah kan sakit keluarga bulateng masjid kan neco udang keudanan bulateng nyetiring bujok bulateng samping anak-anak wengking so sweet ya Allah misalnya ya tak dia itu kemenan bulateng budal masjid bulateng budal teman mal ya gak banyak makanya urusan di segitu Allah kadang Allah yang ngatur orang ini mungkin saat ini disik pantas rusak kekayaan kan seterusnya kan seterusnya insyaallah kuloleh kados aril ganteng dari ustad kuloleh nyanyi insyaallah kuloleh kasar itu masing-masing Allah itu menciptakan kita semuanya dengan yang paling terbaik termasuk urusan ekonomi jadi dengan gak dayu golak dispoil urusan duit tapi untuk anak ini kepentingannya banyak takai duit saya ini saya ulang sehingga ikon gak leh awak 500 saya semua ada treatment yang kita ini kenapa dengan treatment beda-beda demi kemaslahatannya mereka dipikir Allah juga gak ngatur urusan ekonomi kita Allah mengatur juga dan itu yang penting kita ini usaha mencari nafkah ini kok usaha nemen kok ngini ngini ayo ya muka muka nabi ini ini yang apa malih berapa banyak orang gak banyak usaha tapi soge sehingga mertenteng gak soge soge aku nonton tukang batu jam mulai kerja terus mulai jam lima aku ngonten belum rumah sakit aku yakin aku ngonten aku ngonten melaku makanya gak mudun lemus kalau kita pikirkan ya Allah jadi memang beda-beda tiap orang tapi ngomong tukang 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 kondok sama aku kok hebat kuat sama mau ustaz aku ngelih jeneng bisa lunggu dik kursi moco kitab rongjam telungjam aku mending udah lulus ternyata ya beda-beda macam ini aku kuat aku buka isi na kuat aku tapi aku udah sepurannya aku beda-beda nah itu juga bagian dari grand design Allah SWT Allah memberikan masing-masing dari kita lah nikki sebenarnya tahu kapan dia waktunya urus kaya Allah sudah mengatur yang penting kita ini usaha menjemput rizki kita korun apa yang terjadi masya Allah semoga gak cukup lagi bekah dia pindah keluar kota bekah ketua madinah karena sudah gak mungkin lagi sholat lima waktu hilang jumatan hilang nabi kudan bertanya kepada dia kemana nabi menyatakan wailak wailak kata nabi wailak celaka 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 orang datang ke salaba salaba samyang ini karena dia begitu kata dia kata dia ketika dimintai dia bilang aku ini muslim kamu tarik pajak itu loh ini zakat saya tidak saya bisa yang orang yang datang lagi amilnya kata dia aku yakin ini sama salah ini ini jiz zakat ini sebaliknya rasulullah nabi datang amilnya nabi langsung menyatakan tiga kali celaka 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 kata rasulullah dan seterusnya kalau terima ini sehingga ceritanya nangis dia utang kanjeng nabi dia kuasi zakatnya atau nabi apa Allah mengharamkan saya menerima infak tidak saya terima buatan ramai kanjeng nabi di masa pemerintahnya Umar Abu Bakar Siddiq dia datang bawa zakatnya Nopo Terus Umar kusih kanjeng nabi aku yang tidak menerima sorry zamannya Umar ngasihkan lagi tidak diterima sama Umar zamannya Usman beliau meninggal memang ada perdebatan kalau di dalam tafsir ada yang banyak yang menyatakan ini bukan sak labah karena sak labah termasuk sohabat yang ikut perang badar sehingga tidak kuat cukup meskipun banyak mengaitkan ke sak labah bin hadir yang jelas kalau tidak dikaitkan sak labah yang jelas ada uang di zaman kanjeng nabi bisa apa jeninya sak libih kalau tidak mau terserah tapi karakternya kayak begitu karakternya kayak begitu itu yang disebut Al-Quran tadi ini penyakit yang akan membuat kita tidak bisa nafsul mutmah karena kita menggantungkan kebahagiaan kepada harta tadi padahal kalau kita teruskan ini harta yang terjadi adalah boten mutmah padahal kata Allah kemuliaan itu kalau kamu apa satu mulia anak yatim ngasih makan orang miskin dan seterusnya tetapi justru apa yang kamu lakukan kamu lakukan lama misalnya sangking memenai cintanya dan dia mengukulkan hata makanya hukban jamaah tidak mau sedikit tambah lagi tambah lagi tambah lagi Masya Allah waktunya pada zuhur saya akhiri langsung ke terakhir dan Allah mengakhiri kemudian dengan kalimat yang menarik wahai jiwa yang tenang kata Allah kita ini dulu pertama kali di alam ruh jiwa kita tenang karena belum dikaitkan dengan dunia ini dikaitkan dengan nafsu kita ini kan punya nafsu ketika sudah ada tubuh betul-betul pun jadi kita makanya ketika ditanya sama Allah percaya bahwa saya ini penciptamu nanti akan nurut dengan aturan saya hidup diatur dengan aturan Allah aku ini Tuhanmu aku ini murabdimu aku ini of course ya Allah bala syahidna begitu kita ditaruh di rahimnya ibu kita berat terus lahir mulai dari yang awalnya mutmainah kita struggling kemudian tapi bagi siapa yang hidup di dunia berusaha dia maintain untuk tetap jadi mutmainah nafsunya ditahan lagi nafsunya naik lagi ditahan lagi dia mutmainah nanti begitu di akhirat dipanggil mesra oleh Allah ya ayatuhan nafsul mutmainah wahai jiwa yang tenang irja'i ila rabbiki kembalilah kepada Rabbim Masya Allah nyetan saya gambarin nyetan dululah kita ini sebagai anak kadang-kadang orang tua terutama orang Jowo ini susah mengapresiasi anak kurang terus anak itu misalnya anak saya dapat 80 saya dapat 80 Pak 100 100 Pak aku juara 3 kalau aku juara 3 aku juara si dulu papa mulai dari semester 1 juara 1 terus terus orang tua kurang terus anak itu tidak pernah meskipun dia memiliki apapun ya orang tua tidak pernah ngasih apresiasi sama sekali somehow suatu hari begitu dia sepuk anak anak dipanggil terus terus orang tua ini ngomong ini aku bangga nyakawak mulai rido bapaknya nyakawak 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 anak ini karena sudah lama dia mengharapkan apresiasi dari orang tuanya kita ini sebenarnya kita mau jujur kita ini sebenarnya merindu untuk mendapatkan apresiasi dari Allah sayangnya kita mengejar ke yang lain ke makhluk makanya jendengan buatan katipu puas tanda kalau jendengan itu mencari Allah adalah jendengan tidak pernah puas karena mencari lagi mencari lagi mencari lagi ujungnya siapa itu yang mau dicari sebenarnya Allah jadi kita ini mencari terus kepuasan dari ini kepuasan sebenarnya yang kita cari itu apa dari Allah kita mencari diapresiasi oleh Allah dan nanti dan itulah puncak dari kebahagiaan gak bisa bayangin kita ini bayangin nanti kita ini akan melihat Allah kita ini ya Allah tangan kita diletakkan ke Ka'bah kita ini sudah nikmati nangisi ya Allah ya Rabbah bayit latih wahai pemilik Ka'bah bebaskan tengkuk pulau ini ya Allah saking ngapin neraka nangis kita nikmat danio terus bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala wong sujud saja kita nangis masya Allah kalau kita pikirkan nah nanti orang itu di surga gambarannya dalam Al-Quran kenikmatan paling puncak adalah kenikmatan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala gambarannya kalau di surat ini Allah memanggil mesra kita irji'i ila rabbiki lari kesini gini gini seperti orang tua yang memanggil itu ya meskipun kita gak boleh bayangin seperti orang tua ya tapi itu tanda bahwa bahwa kita ini accepted oleh Allah subhanahu wa ta'ala roh biatan muroh dia itu gak ada lagi duka cita gak ada lagi kesedihan sama sekali puncak dari kepuasan hati namanya ridho puas kita Allah juga meridhoi kita tumblek-blek itu kesenangan roh dia dan mardia sebagaimana di ayat yang lain misalnya wajah kita ini glowing musfirah ya dohikah tertawa kita Quran itu menyatakan nanti ketika di akhirat itu apa jadi kan itu lihat temen senengi yo nangis yo huyu ini tuh ini puncak seneng kita nanti kalau ketemu Allah adhaka wa abka kata Quranul Karim jadi jadi kan kalau nonton juara tenis juara nopo mawan lah oleh piada ini ku dia senyum sekaligus terus nangis dia karena puncak kebahagiaan ini ngomong-ngomong seperti bahagianya seorang ayah melepas anak gadisnya yang dinikahi orang lain satu sisi dia bahagia anaknya menikah satu sisi dia menangis dan itu puncak kebahagiaan eh ya beraduk-aduk jadi satu nih nah kita nanti kalau ketemu Allah gambarannya begitu wa adhaka wa abka ya dia yang membuat saya tertawa tapi sekaligus saya membuat saya menangis insyaallah di ayat yang lain di ayat yang lain Allah menggambarkan nazratannya itu wajah kita kenapa karena ila rubiha nazirah apalagi baru ketemu Allah yang mengucapkan assalamualaikum salamun qawlam nirrabbir rahim masyaallah saya bisa berpanjang-panjang tentang ini ya tapi singkatnya itu kata para ulama kenikmatan yang pertama paling tertinggi di surga ya adalah ketika kita diridui Allah dan kita juga meridui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai diri yang mutmainna yang level kedua kenikmatannya waktunya tidak cukup yang kedua adalah kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sudah masuk surga sebelumnya yaitu mereka yang juga mutmainna ketemu Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad ketemu Omar ketemu Aisyah Khotija Mbak Khotija biar aku mau cari wayatnya sampai Mbak Aisyah Masya Allah ya Allah aku seneng puncak kebahagiaan tanyain sama bapak-bapak meskipun dia seneng makan minum tapi ketemu konco terus ngobrol ambil rokokan wah sampai lalih ya bojo mulai dia mau bojo tidak mulai-mulai padahal cuman jagungan sesama teman dan seterusnya nikmat ketemu sama ibad Masya Allah ya nombok kepanggil Rasulullah yang dulu kita nangis bayangin aja wah Allah ya Allah seneng makin maksudnya dan terakhir baru masuklah ke dalam surga ku nikmati semua itu kenikmatan material kemudian makanannya minumannya pasangannya dan seterusnya dan seterusnya ini ku urusan yang remeh-temeh urusan material ya meskipun kebanyakan kita justru yang diimpikan dari surga justru saya yang remeh-temeh padahal kita ini tahu kenikmatan semakin kenikmatan itu tidak material semakin nikmat semakin nikmat tapi kita di Quran diajari untuk bisa semakin baik sebenarnya masih banyak yang ingin saya seringkan saya mau bicara tentang bagaimana rusaknya hati itu biar semingga tidak mutmainah dari surah Al-Baqarah tapi waktunya pun pada luhuran ini ku mau dengan saya pulau sampai akan monggo menaruhi ada yang mau didiskusikan walaikumsalam kalau kita ini di para pemerintah ini kita berjari apakah bisa itu apakah itu apakah 2 tahun, kalau tadi ini kita sempat paksa, apakah sepertinya di dalam itu, setara fisik, di fisik, tapi setara lagu-lagu, tadi ini dia merasa berhati-hati, apakah saat ini terjadi pada kita, dengan ancaman-ancaman, dan berhati-hati, 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 dan berhati-hati. Pasti, karena gambaran dari zaman akhir itu akan dicirikan dengan empat fitnah, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Gahfi. Yang pertama adalah fitnatul iman. Nanti akan semakin banyak fitnah, yang isinya itu adalah menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Kalau dulu kan ujiannya cuma jilbapan atau tidak, kemarin masih ruwet masalah itu juga, pasti beraka, dan seterusnya. Nah itu kodaan yang sedikit-sedikit, nanti kerja boleh jilbapan atau tidak, sebenarnya ujungnya adalah penggerusan kepada iman, dan seterusnya. Nah dulu dicontohkan dengan azabul kahfi, itu fitnah yang paling terbesar di zaman akhir. Ya, fitnah iman. Nah kita ini berharap yang menjadi azabul kahfi, nanti Allah yang memproteksinya. Nah kalau keadaan kayak begitu, apa yang harus kita lakukan? Dua saja. Satu, punya teman yang soleh. Itu pentingnya kita bisa terhindar dari fitnatul iman. Yaitu pastikan punya suhbah as-salihah. Punya teman yang soleh. Nanti doa yang dianjurkan kalau kita berada pada situasi yang sangat rumit kayak begitu, dan kita tidak tahu cara keluarnya kayak apa, yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah baca doa, Rabbana ablana min ladungka rahmah. Gimana? Bukan, yang wahai'ilana min amrina roshadah. Begitu ya. Kita mohon kepada Allah, karuniakan kepadaku dari sisimu rahmat dan wahai'ilana min amrina roshadah. Sebagaimana doa yang dibaca oleh siapa? Azabul Khafi. Itu fitnah pertama. Pasti kita akan begitu. Dan tinggal perlahan-lahan, ya. Kemarin, dan kita tidak tahu ya, misalnya abis 9-11. Banyak orang yang mulai goyah. Saya jilbapanah tondak ya, saya menunjukin keislaman saya tondak ya. Karena waktu itu ruwet. Orang bisa ditusuk di, dan seterusnya. Terutama di barat saat itu. Kita juga akan mungkin terserah. Kita tidak tahu Allah yang akan memberikan ujian-ujian yang jelas. Bahwa kita ini tidak mungkin masuk surga. Kecuali kita akan diuji apakah kita ini benar-benar beriman pada Allah atau enggak. Tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT. Ya, untuk meneguhkan keimanan kita. Dan kita berharap ya, semoga kita ini diselamatkan dari fitnah. Fitnatul iman. Caranya apa salah satunya? Yaitu, ngafalin ayat 1 sampai seluruh surah agafi. Dan dibaca. Dan itu karena proteksi. Ya, nomor 1. Nanti fitnah harta. Fitnah harta kita sudah ini. Yang kita bicarakan hari ini adalah fitnatul mal. Yang ketiga nanti adalah fitnatul ilm. Fitnah informasi. Sekarang sudah masuk. Karena sekarang orang berkelahi satu sama lain persoalan informasi. Sekarang di kalangan NO lagi rame. Antara Ba'alawi, non Ba'alawi. Antara pro Ba'alawi, haba'if, sama pro Wali Songo. Itu karan sampai tidak maru-karuan. Kalau kita perhatikan. Semua serba informasi. Dan podo tidak jelas. Kalau kita pikirkan itu. Nanti semuanya. Ini penyakit fitnah yang ketiga. Semua persoalan informasi ini. Yang terakhir nanti fitnah kekuasaan. Sekarang sudah kita tahu semuanya ini. Ini fitnah zaman akhir. Dulu tidak ada begini. Sekarang empat-empatnya ini kita merasakan semuanya. Karena itu kita harus berpegangan dengan Al-Quranul Qari. Apa kata Al-Quran kalau finatul iman caranya kayak apa? Finatul mal caranya kayak apa? Ada semuanya dalam surah Al-Gahfi. Sehingga kita maunya membaca surah Al-Gahfi. Mahaminya dan kita jadikan petunjuk. Agar kita terbebas dari empat fitnah. Yang digambarkan wonton surah Al-Gahfi. Memang itu berat memang hari ini. Kita hidup di zaman akhir. Tetapi sekali lagi. Asalkan kita ini benar-benar bergantung kepada Allah. Niat yang benar. InsyaAllah nanti akan kita dimudahkan. Seperti tadi. Dimudahkan jalan menuju surganya Allah s.w.t. Selamat tinggal. Semoga ada manfaatnya. Dan Allah yang wajibu'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.